Hotma Sitompul menanggapi kabar isu perselingkuhan antara dirinya dan menantunya Mika Vita Wijaya. Dalam tanggapannya itu Hotma justru menuding Bams, ex-Samsong yang juga suami Mika Vita sebagai orang yang jahat. Apalagi setelah mengetahui sikap Bams ex-Samsong tersebut ketika menanggapi kabar isu perselingkuhan tersebut. Menurut Hotma Sitompul, isu tersebut sengaja dibuat oleh pihak tidak bertanggung jawab. Namun Bams yang juga putra tirinya itu dianggap enggan membantahnya. Dia menambahkan saat ini justru dia memiliki rahasia yang jika dibongkar ke publik bisa merusak semua. Namun Hotma Sitompul enggan mengungkapkan rahasianya. Hotma Sitompul dikabarkan sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Bams ex-Samsong dengan Mika Vita Wijaya. Orang ketiga itu menjadi penyebab keretakan rumah tangga Bams dan Mika yang saat ini sedang dalam proses perceraian. Namun Mika, Vita Wijaya dan Hotma Sitompul membantah kabar isu perselingkuhan tersebut. Mereka berbalik menyalahkan Bams yang enggan berbicara yang sebenarnya. Pengacara kondang Hotma Sitompul juga dituding oleh istrinya Desire Tarigan tidak pernah memberikan nafkah batin selama 8 tahun. Tudingan Desire Tarigan itu membuat Hotma kebingungan untuk menjawab atau membantahnya. Pasalnya Hotma Sitompul kesulitan untuk membuktikan tudingan Desire Tarigan terkait hal tersebut. Sedangkan untuk urusan nafkah material, dia mengaku bisa memberikan bukti secara rutin menafkahi Desire Tarigan. Dia mengklaim setiap bulannya selalu memberikan uang berjumlah ratusan juta rupiah untuk istrinya tersebut. Sebelumnya dalam beberapa kali jumpa pers, Desire Tarigan mengaku dia tidak mendapatkan nafkah batin selama 8 tahun terakhir penikahannya dengan Hotma Sitompul. Desire Tarigan mengatakan bahwa dirinya selalu menutupi ketidakharmonisan rumah tangganya dengan pengacara kondang tersebut selama 20 tahun pernikahan mereka. Menurutnya itu semua dilakukan agar menjaga nama baik Hotma Sitompul yang berprofesi sebagai pengacara ternama di Indonesia. Hotma juga membeberkan juga alasannya membangun tembok yang memisahkan rumahnya dengan rumah Desire Tarigan. Dia membangun tembok pembatas itu lantaran kesal atas perilaku istrinya yang membawa pergi seluruh barang mewah dari rumah bersama mereka. Tidak hanya itu, Hotma Sitompul juga mengatakan Desire Sitompul membongkar dapur mami toko di halaman rumahnya. Dia meminta agar jangan menyebarkan fitnah terhadap dirinya seolah dia tidak mengizinkan sang istri memasak di toko tersebut. Terima kasih telah menonton!